Ya kita sangat menyesalkan ya priatin dengan terjadinya membunuh diri di Makassar yang menimbulkan korban Nah pelakunya sendiri katanya pasangan suami istri berunikan nembungan katanya yang saya tahu dari teman-teman Nah itu akibat orang dengan semangat tinggi tapi ilmunya rendah ilmu agamanya Nah akhirnya jadi gampang di apa namanya Gampang di pujuk-pujuk kayaknya melakukan tindakan-tindakan seperti itu Nah kalau kita mengambil kepada ajaran Islam Rasulullah itu berpesan 10 hal yang diharamkan dalam peperangan Dalam peperangan, bagaimana dalam damai Pertama, dilarang mengganggu tempat ibadah apapun agamanya Dilarang mengganggu pendeta apapun agamanya Dilarang membunuh orang tua Dilarang membunuh wanita, anak-anak Dilarang membunuh binatang kecuali yang dimakan Dilarang merusak tanaman kecuali yang dimakan Dilarang merusak sumber air Dan dilarang memutilasi jenazah Nah dalam keadaan perang saja kita tidak boleh melakukan itu Apalagi dalam damai Karena pada dasarnya Islam itu kan agama rahmat untuk semua Bukan rahmatan diri muslimi tapi rahmatan diri alamin Nah orang-orang kafir itu, orang-orang muslim itu diciptakan oleh Allah Kalau mereka tidak ada terus kita mau dakwah sama siapa Kita kan seorang muslim ini suka atau tidak suka Kita harus jadi da'i Dakwah, dakwah itu harus simpatik Bukan menimbulkan antipati Islam mengajarkan dilarang mengganggu orang lain Bahkan dengan bau badan Oleh karena itu seorang laki-laki disunakan harum Pakai wangi-wangian Dilarang mengganggu dengan Apa namanya kata-kata Sacimaki Hujat-menghujat Apalagi dengan perbuatan Bikin bom, bunuh diri Jadi itu bukan ajaran Islam sama sekali Malah itu dilarang oleh Islam Nah jadi saya harap kita semua tenang-tenang Jangan ada masalah apa-apa Dan Islam itu agama yang lengkap, sempurna Dan kita dihidupkan di dunia ini Suka atau tidak suka Kita akan berinteraksi dengan orang-orang non-muslim Makanya Islam lengkap Dengan mereka kita gunakan konsep Lakung dinukum, waliyadin Dengan sesama muslim yang berbeda paham Kita punya konsep Lana, akmaluna, walaikum, akmalukum Gak akan ketukar-tukar pahamanya Itu ya Jadi saya harap Apa namanya Memang ini terorisme Terorisme itu Sebetulnya hilir ya Hulunya ada di pendidikan Jadi pendidikan Nah istilah Pak Kya Imaruf Amir itu Sebenarnya Perangku terorisme itu Adanya di hilir Hulunya ada di pendidikan Di semua ini pendidikan Baik yang pendidikan formal Maupun pendidikan informal Maupun pendidikan Apa namanya Tradisional dan lain sebagainya Sebenarnya hulunya disana Kalau mereka belajar agamanya dengan benar Insya Allah Gak akan ada kejadian-kejadian itu Makanya Program deradikalisasi ini Harus benar-benar terus Ditingkatkan Dan tidak boleh berhenti Karena mereka tidak pernah berhenti Para teroris itu kan tidak pernah berhenti Lewat pengajian Lewat kultum Lewat khutbah Terus saja mereka lakukan itu Untuk apa? Mau motivasi orang Agar melakukan Tindak kejahatan Dengan genok agama Oleh karena itulah Ya lembaga-lembaga pendidikan Sekarang harus betul-betul Mencari solusi Dan melakukan Apa namanya Pendidikan deradikalisasi Itu setiap mulai dari awal Kan ceritanya Ali Imran Ya Yang bantan Pelaku Bom Bali itu Dia bilang Dia dikenalkan kepada terorisme Itu sejak SD Jadi kata Ali Imran itu Untuk menjadikan Seorang jadi teroris itu Cukup cuma dua jam Katanya Cepat sekali Cepat sekali Nah kejahatan yang paling Jahat adalah Kejahatan yang Yang akan dikemas Dengan agama Karena dampaknya Akan sangat dasar Dan untuk Terapi mereka Yang terpapar Ya tidak ada cara lain Ya dengan agama Yang benar Tuduhan itu Bukan hanya zaman sekarang Ya Sejak zaman Rasulullah pun Tuduhan itu sudah ada Nah kita jangan Membenar-benarkan Tuduhan itu Nah jadi Kalau kita dituduh Macem-macem Dengan segala macam Predikat yang Negatif Ya kita jangan sampai Membenarkan tuduhan itu Tunjukkan Islam yang Modern Islam yang sempurna Islam yang Problem solver Bukan trouble maker Islam yang santun Bukan hanya kepada Sesama muslim Kepada semua makhluk Kita harus tetap Berlaku apa? Santun Selamat menikmati